Halo, ini make aku baru keluar nih. Hai, selamat sore. Hai, apa kabar? Istimewa sore hari ini kita berjumpa, talk show, bersama Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, Mas Hendi. Kita dalam serial Transformasi Hebat ya, episode pertama kita bahas haknya itu harapan. Nah ini yang hebat, sekarang yang ke-duanya itu habis HE ya, Empathy. Kita bahas topiknya pembangunan Semarang yang nguwongke. Oke, jadi kita tahu ya seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mitra Idola yang melahirkan media sosial, itu manusia jadi lebih terkoneksi dan lebih dekat gitu, seolah tanpa sekat. Tapi sayangnya seiring dengan itu, lahir pula era pasca kebenaran atau post-truth yang menimbulkan ironi karena ketika pada satu sisi manusia semakin terhubung, tapi di sisi lain relasi antar manusia itu justru tersekat dalam hirup pikuk pertengkaran dan terbelah dalam polarisasi yang saling menegasikan gitu. Kehangatan hubungan persaudaraan antar warga berganti dengan perasaan saling curiga, saling menebar fitnah ujaran kebencian dan kabar bohong atau hoax gitu. Bahkan agama beserta isu-isu-nya tak segan dimanipulasi sebagai piranti saling salah menyalahkan gitu ya. Nah, dalam kondisi arus utama yang seperti itu, maka menjadi anti-mainstream kalau warga kota Semarang belajar untuk saling nguwongke dan berikhtiar bersama untuk meretas ruang kebersamaan tanpa sekat-sekat sosial. Nah, ikhtiar untuk memanusiakan manusia atau istilahnya itu nguwongke itu, memuliakan manusia dan alam semesta raya dirawat dan tidak dilukai. Tidak hanya raganya ya, tapi juga jiwanya. Bukan hanya bisa kita lakukan, tapi bahkan harus kita upayakan. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, atau lebih sering dipanggil dengan Gusmus, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu uang sing ngerti uang. Lan nguwong no wong gitu. Artinya Nabi Muhammad SAW itu manusia. Mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Nah, mitra idola memanusiakan manusia adalah jalan sunyi yang tidak perlu berisik diam. Kembali pada hakikat manusia yang paling mulia. Dalam pembangunan kota pun paradigma nguwongke ini menjadi isu sentral. Karena bukankah kota dan segala fasilitasnya bukan dibangun untuk bangunan fisik itu sendiri, melainkan demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia bukan? Nah, bukankah kita tidak boleh hanya membangun badannya saja, tetapi juga jiwanya. Bukankah dalam fungsi public service atau layanan publik, Pemkot juga berhubungan dengan melayani manusia. Nah, guna memperbincangkan ini ya, kami ajak Anda untuk diskusi, ngobrol santai ya langsung dengan Commander-in-Chief Kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi atau akrab kita panggil Mas Hendi. Topik kita pembangunan Semarang yang nguwongke, memanusiakan manusia. Mas Hendi sudah di sini ya, halo. Hai. Suaranya belum keluar, Pak Hendry. Coba di cek lagi. Pak Hendry suaranya belum keluar, apa yang terjadi? Kita mau ngobrol Pak Hendry dan sebelum terhubung dengan... Halo Mbak. Hai, ya Allah kirain wajahnya doang yang kelihatan. Hai, apa kabar Pak Hendry? Kabar baik Mbak Nadia, seluruh pendengar idola yang selalu saya cintai, saya banggakan, selamat sore. Terima kasih ya Pak ya, diselah-selah kesibukan, kita bisa ngobrol juga di Radio Idola. Iya. Buat pendengar Radio Idola dimanapun, juga yang mendengarkan, menyaksikan melalui live IG dan juga live YouTube ya, dan juga yang mendengarkan Idola di 92,6 FM, silahkan bisa mendengarkan dulu, nanti bisa ikut ngobrol juga dengan Mas Hendi. Mas Hendi, tadi kan topik kita tuh adalah pembangunan Semarang yang nguwongke. Wah, berat banget sih, topiknya kok berat banget. Memanusiakan manusia. Kita kan tau kalau lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi jiwanya dulu padahal. Nah, Pak Hendi gimana tuh merefleksikan amanat itu dalam membangun kota Semarang, membangun jiwanya dulu baru badannya gimana tuh Pak Hendi? Yang pertama, saya ini Wong Jowo, ada tinggal di kota Semarang yang juga di Pulau Jawa. Saya selalu sering mendengar kalimat bijak dari para orang tua, bicaranya Wong Seng Lue Tuombo, hargai bicaranya orang-orang itu bisa kamu hormati. Karena Wong Jowo gini di pangku katanya manut, dan katanya gitu. Makanya, ini saya Uge Mitro, saya pegang jadi sebuah pedoman, nggak ada salahnya. Kita menghargai orang karena insya Allah, pasti mereka juga punya sebuah kekuatan, baik besar, kecil, untuk membangun kota ini. Yang kedua, saya yakin sekali bahwa kekuatan luar biasa untuk membangun kota ini adalah pada saat kita bergerak bersama. Bergerak bersama ini kan berarti ada pemerintah, ada pengusaha dengan CSR-nya, ada penduduk dengan segala ketokohannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, dan tokoh semuanya, serta ada teman pewarta seperti Mbak Nadia ini. Nah, konsep bergerak bersama itu bisa berjalan kalau satu dengan yang lain bisa melihat. masing-masing kekuatan serta kelemahannya. Yang lemah ditutupi sama yang kuat. Yang kuat disengkuyung supaya jadi tambah moncar kotanya. Maka menurut saya sebelum kita melangkah ke hal-hal yang lebih berat, kita harus sehati dulu. Sehati, apa aku bisa hati nih? Sehati membuat Semarang jadi kota yang lebih baik dan lebih hebat dengan konsep bergerak bersama. Itu yang kita bangun. Oke, bergerak semuanya bareng-bareng gitu, bukan hanya pemerintahnya saja. Ya, saya berupaya untuk mengajak warga kita, warga Semarang ini lebih mencintai kotanya. Lebih mencintai kotanya. Berarti konsep dalam pembangunan ini partisipatif, maksudnya mengajak ikut peran serta dari warga ya Pak, dari segala komunitasnya juga ya Pak. Insya Allah begitu Mbak Nadia. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena ada khawatiran kan ada juga tuh pembangunan kota yang hanya memihak kelompok orang tertentu saja, kelompok pemodal yang besar saja, tanpa memperhatikan lingkungan juga gitu pembangunannya. Kayak gitu. Pak ini menjamin insya Allah tidak ya Pak ya? Bismillah sih saya melihatnya semuanya harus merasakan sisi manfaat dari pembangunan ini. Kalau buat masyarakat yang kebanyakan, pasti mereka berharap APBD ini lebih tercurah untuk belanja langsung yang dirasakan masyarakat. Buat pemodal besar, saya rasa mereka sudah tidak perlu APBD. Mereka perlunya kebijakan-kebijakan supaya kemudian mereka bisa berinvestasi di kota ini. Oke. Nah berarti pendekatan yang digunakan oleh Pak Hendi misalnya apa Pak? Kita tahu ya misalnya Pak Hendi tuh ngajak semua masyarakat bergerak bersama, langkah aksinya tuh Pak Hendi langsung berkunjung ke masing-masing kelurahannya. Tidak segan-segan saya lihat juga Pak Hendi itu kesahariannya tuh aktivitasnya sibuk dengan berhubungan langsung dengan warga gitu ke kelurahan-kelurahan, kecamatan dan juga ke perkumpulan-keperkumpulan. Apakah demikian Pak Hendi? Ya yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita tidak boleh ada sekat bahwa sebagai bagian dari pemerintah kami ingin masyarakat itu bisa langsung menyampaikan unek-unek. Nah menyampaikan unek-unek ini kalau hari ini kan ada dua cara. Satu konvensional itu kalau istilah saya turun langsung ke masyarakat, makan di warung, jalan sehat, kemudian misalnya ibadah bersama, misalnya kerja bakti, dan seterusnya itu menurut saya bagian dari pada sebuah konsep pendekatan offline, langsung ketemu tatap muka. Nah tapi karena kita ada di wilayah yang sekarang ini kemajuan teknologi informasi komunikasinya sedemikian dasyat, kita manfaatkan juga ruang itu untuk bisa merangkul lebih banyak, terutama kaum milenial. Mereka bisa berinteraksi dengan pemerintah lewat media sosial yang hari ini kita bangun. Ada lapor di Instagram, ada kemudian di Facebook, ada kemudian di Twitter. Harapannya kalau masyarakat kemudian merasa bisa berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini, wali kota, maka kemudian mereka merasa memiliki kota ini. Mereka curhat, kita kemudian follow up, kita perbaiki, mereka akan semakin senang. Waduh, iya sekarang ini kita ingin bareng-bareng membangun dilalah curhatanku di Primo. Nah kalau gitu aku akan semakin cinta sama kota ini. Mungkin begitu ya Mbak Yaak. Iya, iya, iya. Benar-benar itu caranya ada yang konvensional, ada yang menggunakan teknologi sekarang, tergantung sasarannya siapa. Tapi semuanya ditujukan kepada warga. Nah ini menarik sekali nih, Pak Hendi kan banyak orang yang harusnya pengen tahu lebih jauh ya, Pak Hendi itu gimana cara mendekati atau pendekatan yang dilakukan. Karena arti pembangunan itu sendiri, bukankah itu adalah upaya menciptakan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan begitu Pak Hendi ya. Iya, setuju. Dari, oleh, dan itu tujuannya, sasarannya kan adalah sekaligus subjek pembangunan itu adalah si manusia itu sendiri gitu Pak Hendi. Iya, insya Allah. Nah, Mas Hendi gimana caranya itu memahami dan mengerti sebetulnya yang uang Semarang butuhkan dan inginkan, gimana caranya Mas Hendi mengerti? Saya pelahir, Mbak, besar sekolah kerja di Semarang. Jadi, insya Allah sebagian besar hidup saya itu paham dan detail tentang kewilayaan Semarang. Karakternya orang Semarang juga, pasti saya juga apalong, saya ini juga cahaya. Bagaimana anak-anak muda ini perlu pendekatan secara lebih spesifik, mereka punya ego yang pasti berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, menurut saya, ibarat semut ya. Semut itu meskipun kelihatan kecil, kalau digigit, kalau kita pites gitu, dia akan bales menggigit. Sama juga, saya tidak pernah mencoba membedakan warga Semarang ini dari struktur sosialnya, dari kluster pendidikannya, atau dari mana mereka berasal. Tapi, saya lebih pada sebuah pendekatan bahwa kita ini satu sedulur. PNI yang ber-KTP di Semarang. Jadi, malulah rasanya kalau kemudian kita ngomong-ngomong Semarang, tapi kota ini kok orang apa? Kota ini kok selalu ketinggalan sama kota yang lain? Nah, ini saja yang coba saya bangkitkan. Pendekatan-pendekatan seperti ini, Alhamdulillah, kemudian masyarakat juga merespon baik. Apa indikatornya merespon baik? Satu dari jumlah pengaduan. Di Semarang ini jumlah pengaduan lewat lapor handi, termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya ini dari sebuah konteks positifnya bahwa masyarakat peduli untuk menjaga lingkungannya. Meskipun dalam konteks negatifnya berarti pemerintah ini kok orang rampung-rampung membangunkan. Nah, yang berikutnya, kami juga ingin bercerita bahwa di dalam pola komunikasi yang kami coba kembangkan ini, kami harus menyelami dulu. Apa, siapa, keinginannya apa, kemudian ini bisa juga dilihat dari hasil kemudian diwujudkan, dan ini menjadi sebuah indikator terutama adalah pajak bumi dan bangunan. Dari jumlah kuantitas, setiap tahun yang membayar pajak semakin banyak. Dari jumlah rupiahnya setiap tahun yang membayar PBB juga semakin banyak. Kalau menurut saya, ini salah satu indikator. Warga ini kemudian memahami cinta, bangga, termasuk membayar PBB, supaya kotanya bisa dibangun lebih dahsyat lagi. Iya, iya, iya. Wah, keren banget Pak Hendi, hebat banget lapor Hendi. Tidaklah, aku kan selalu dengerin Mbak Nadia ngomong, jadi aku mencoba seperti Mbak Nadia. Bisa aja. Tapi ini bagus banget loh Pak Hendi, jadi tahu di dalam dirinya Pak Hendi itu ada DNA warga Semarang gitu. Jadi tahu banget kalau memang... Banget, DNA-nya banget itu. DNA-nya Semarang banget. Nah ini sebetulnya kami mengundang juga buat Mitra Idola ya, kita nanti ada waktu khusus buat langsung ngobrol dengan Mas Hendi ya. Mitra Idola bisa melalui telepon di 024-671-0808 atau di WhatsApp Idola 0811-279-260 atau kalau Anda melihat YouTube atau live IG-nya Idola juga Anda bisa sampaikan di sana. Apa yang ingin Anda sampaikan ke Mas Hendi, Wali Kota Semarang, unek-uneknya kita topiknya itu pembangunan Semarang yang ngewongke gitu. Anda bisa kasih kesaksian ya Mitra Idola ya. Saya dulu ngelanjutin pertanyaan nih. Saya juga meskipun ada kesempatan seminggu sekali untuk ngobrol dengan Wali Kota, dengan Pak Hendi, rasanya setiap hari juga gak pernah bosen gitu kalau mau ngobrol. Rasanya pengen bertukar pikiran. Oke, Mas Hendi, bagaimana agar cara pandang itu bisa dipraktekan dan saling ditularkan oleh seluruh warga Semarang sehingga tersipta kehangatan dan keakraban antar warga. Gimana Mas Hendi tadi kan semangatnya tuh pakai cara-cara konvensionalnya berkunjung di warung kopi, ngumpul bareng dengan warga, kadang-kadang berkunjung ke, saya lihat foto-fotonya di IG-nya Pak Hendi itu, ke pelosok-pelosok kampung lah seperti itu. Gimana supaya kita nih semua warga juga merasa tergerak juga, gimana caranya agar cara pandang kita sama dengan Mas Hendi juga? Kata orang nih ya, kata orang bijak, sekali lagi kata orang bijak, saya itu kan selalu belajar dari pengalaman tau mbak, kan gak ada sekolahnya jadi Wali Kota, gak ada sekolahnya jadi pemimpin, maka saya cuma belajar dari pengalaman sengil-sengil. Cara pandang itu yang namanya pemimpin atau orang tua yang dihormati, itu harus menjadi peladan. Itu kata orang tua kak saya, kata orang-orang yang lebih besar gitu. Nah gue kepingin wong liyoki manut omonganmu ya gue kutu isong lakoni. Ojo jargoni. Apa itu jargoni? Ujar tapi raisong lakoni alias omong doang. Nah saya ini berupaya sekali, berupaya sekali supaya apa yang saya inginkan lewat kalimat-kalimat saya untuk membangun kota ini bisa diikuti oleh warga kota. Caranya, ya saya harus bisa melakukan keinginan-keinginan tersebut dengan tindak tandu. Contoh kecil, misalnya jalan di kota lama, kepingin kota lamanya bersih, lihat tisu plastik di jalan, maka supaya tidak dianggap jargoni, maka saya harus dengan sepenuh hati ngambil tisu itu, ngambil plastik itu, masukin ke tong sampah. Kalau sudah menjiwai kayak gitu sih, insya Allah enggak ada jijiknya. Tapi yang ada adalah perasaan supaya orang itu bisa melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Atau contoh-contoh lain yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diinginkan pemerintah. Kita harus bisa kemudian menjadi orang yang nyontoni gitu. Kalau orang tua itu kan katanya begitu. Meneladani. Meneladani. Yang kedua, menurut saya, pemimpin itu sekarang harus apa adanya. Orang usah digawih-gawih. Orang usah digawih pencitraan, orang usah digawih sok-sokan berwibawa. Tapi yang penting adalah sampai ke masyarakat terkait pembangunannya. Maka saya mencoba melawan itu. Saya minggu yang lalu, saya pernah bercerita ke Mbak Nadia dua minggu yang lalu. Setiap pagi ini kegiatan saya hari ini adalah masuk ke kampung-kampung memastikan infrastrukturnya bagus, sekaligus membagi sembako. Nah, kalau kita kemudian menjadi figur yang digawih-gawih, maka akan capek, susah. Tapi kita alami saja, niat inksonya adalah membantu warga kota. Membantu warga yang membutuhkan, sekaligus membangun kota ini. Maka insya Allah saya menikmati, Pak. Saya sangat menikmati setiap pagi. Iya, kelihatan kok dari wajahnya Pak Hendy itu jauh dari pencitraan ya. Mudah-mudahan benar sih terbacanya demikian ya Pak Hendy. Ya, udah nggak musim pencitraan lagi. Tapi kepuasannya itu menurut saya kalau kemudian ketemu warga, warga kemudian merasa lebih termotivasi, bisa menyampaikan pesan tentang COVID-19, sebaran mata rantainya diputus, bisa membantu yang lagi membutuhkan sembako. Wah, itu adalah kepuasan yang... Masanya di dalam, ya. Oke, baik. Kita ada pendelpon ya di 024-671-0808. Kita terima dulu ya, Mas Hendy ya. Ya, boleh Mbak. Halo Radio Idola. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore dengan Pak... Prio. Oh, Pak Prio Suyono, Direktur GM G-Media ya. Oh, Pak Prio. Silahkan langsung nih pas waktunya ngobrol dengan Mas Hendy nih, Wali Kota. Pak Wali. Oh iya, Pak Wali. Apa kabar, Pak Prio. Ini Mas Prio nih. Iya, Pak Wali. Karena G-Media ada di idola, Pak. Oke, Mas Prio. Ini pengusaha muda yang top, Marco top ini. Iya, benar. Pak Wali. Ini Mbak Nadiya Pak Wali ini idola saya loh, Mbak. Kok sama sih? Dulu Mas Prio idolanya kan artis-artis wanita, sekarang kok jadi lagi-lagi. Kenapa, Pak Prio, kenapa kok mengidolakan Mas Hendy? Prio ini tipikal leader yang bisa membawa staff-nya ya. Bisa mengarahkan tanpa marah-marah, tanpa ngamuk, tapi dengan bercanda, tapi anak-anaknya pada takut. Itu luar biasa. Kayaknya gawat kalau Mas Prio nanti malah jatuh cinta Mas Hendy ya. Kalau punya Pak Wali, Pak Wali Kota seperti Pak Hendy ini sudah pasti jatuh cinta sama Mas Marang banget. Dia kan tahu sendiri, saya kan pendatang. Iya, benar. Dan yang membuat saya betah di Semarang dan akhirnya selalu berikut kontribusi apapun program Pak Wali ya. Karena Wali Kota-nya Pak Hendy ini, Pak. Iya, saya tahu. Kemedia sponsorin acara-acara banyak ya. Konser musik Semarang, segala macem. Jadi dia jadi sponsor ya, keren banget. Jadi alasannya apa? Alasan utama tadi Mas Hendy sebagai sosok pribadinya ya? Sosok pribadinya sebagai pemimpin itu bisa mengayomi, bisa mengajak. Bisa memarahin orang tanpa marah itu loh. Ayo, memarahi tanpa marah. Tanpa marah loh. Tapi anggap gue-nya pada takut dong gue. Padahal dia nggak marah kan. Iya. Sama dosennya dibilang kurang tegas dia, kurang galak katanya. Enggak. Tepuk sekali gimana sih ya. Padahal udah galak ya. Bahkan kalau dari kami ya, operator ini sangat merasa diwongke dengan Pak Wali. Yeay, tepuk tangan sesuai dengan topik kita ya. Jangan lupa tentang leader Pak Hendy kan kemarin baru terima penghargaan. The Leader of the Year 2020. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, jadi apa-apa. Ya Mas Ryo, ada problem apa sekarang ini di teman-teman operator? Barangkali aku bisa bantu solusi. Iya Pak Wali, jadi mungkin melanjutkan yang sempat kita banyak diskusikan. Ini kan banyak keluhan warja Pak Wali. Kenapa? Yang tiang-tiang para operator ini kan sudah, Pak Wali kan sudah menisiasi teman-teman sudah 2 tahun ini untuk menertibkan tiang-tiang ini tinggal. Dan kemarin kan sudah Pak Wali sudah menemukan apa? Sudah mendapatkan investor ya Pak Wali. Bicara Allah ya. Ya, nah ini tinggal kami operator sebenarnya menunggu. Karena jujur kami kan bukan regulator. Kami bersama di asosiasi ya cuma bisa melihat tiangnya semakin banyak Pak Wali. Kita sendiri yang kita, ya kita mau manfaatkan tiang itu tapi ya kita pinginnya diatur Pak Wali. Kita solusi, sebenarnya tiang itu tidak semakin banyak. Bahkan saya hampir tiap hari baca report di grup itu ada yang ngetek Pak Wali, ada yang lapor, lapor handi ya Pak Wali ya. Tiangnya sudah bisa-sia-sia di depan rumah warga. Kita berharapnya segera solusi itu segera. Bukan hanya diatur, Pak Wali ini tidak hanya mengatur tapi juga memberikan solusi. Kalau di kota lain bisa-sia ngatur, tapi nggak bisa ngasih solusi. Kalau Pak Wali ini menginisiasi, mengajak, kemudian memberikan solusi. Ini yang dapat dari wali kota yang lain saya yakin itu. Saya terbukti lah itu. Oke, gimana Pak Wali? Ya oke Mas Rio, saya coba jawab ya. Mbak Nadia dan para pendengar, terutama Mas Rio, memang setahun yang lalu kita sudah bersepakat, ada salah satu investor yang mau memasukkan jaringan kabel fiberoptik sekaligus kabelnya telkom ya. Telkom masuk ke dalam tanah, nilai investasinya sekitar 600 miliar. Ya harapannya hutan-hutan kabel yang ada di sekeliling Semarang, di tiang-tiang itu bisa kemudian hilang. Nah tapi ya namanya COVID, kita nggak ngerti, nggak pernah menduga. Tiba-tiba semuanya kemudian harus hanrem, wet and sea, terutama melakukan investasi yang besar-besaran. Tapi Mas Rio, kami sudah memanggil yang bersangkutan, waktu itu kesepakatannya September mereka akan memulai dalam skup kecil, yaitu minimal di segitiga emas, plus di daerah Ahmad Yani, di daerah MT Haryono, dan di daerah Pemuda. Itu akan mereka masukkan dulu sambil menunggu tahun depan perkembangan ekonomi. Yang mereka keluhkan adalah dari perbankan itu memang belum bisa mengeluarkan kredit investasi dalam jumlah besar, tapi yang September mereka akan memulai dari dana mereka sendiri. Insya Allah tahun depan ekonomi baik, sehingga bisa dikebut lagi untuk penyelesaian memasukkan kabel fiberoptik ini. Wah mantap Pak Wali, ini pasti ditunggu-tunggu, ya tidak hanya operator, tapi masyarakat kota Semarang ya. Ya Insya Allah September itu mulai jalan yang lima ruas jalan itu. Oke. Siap Pak Wali, kita siap menunggu, kita siap dutuh programnya Pak Wali ini. Siap, mantap Pak Wali, siap. Makasih Pak Prio, sampai ketemu lagi. Makasih Pak Nasiya. Baiklah, itu tadi Pak Prio ya, kita masih buka telepon di 024-671-0808, kalau ada mau ngobrol langsung dengan Pak Wali. Nah Mas Endi, ini ada beberapa WhatsApp saya bacain ya, dari Pak Nugi, titip disampaikan ke Pak Endi, kalau bisa tarif parkir masuk Trilomba Juang itu ditiadakan dong, kalaupun nggak bisa ya seribu aja gitu. Gimana Pak? Ya itu termasuk aset yang kita lelangkan ke pihak ketiga memang. Nanti kita coba kontrol lagi ya, apakah tariknya memang terlalu tinggi, melebih aturan perjayaan, kalau memang melebih nanti kita ingatkan. Oke, itu ya Pak Nugi. Terus dari Pak Yanuar di Gayam Sari. Halo Pak Wali, ada program-program apa nih selama PKM yang batas waktunya tidak ditentukan ini? Programnya, aduh ini yang saya lagi sedih nih. Kenapa? Programnya kita cuma ada beberapa kegiatan pembangunan yang skupnya nggak besar, penyelesaian alun-alun Johar, kemudian membuat rumah untuk teman-teman nelayan yang waktu itu terkusur karena ditambah rejojit ya. Ditambah rejojit itu kita sudah mulai pembangunan, jadi banjir kanal timurnya akhirnya jadi, mengurangi banjir dan kawan-kawan yang nelayan yang berkena dampak ini juga akhir Desember sudah bisa menempati rumah yang layak. Kemudian ada rencana untuk jembatan di Keradenan, jembatan kalau istilah saya kretek pesih sampangan, itu juga sedang dalam proses lelang, lalu beberapa ruas pedestrian juga kita perbaiki. Ya nggak banyak, karena memang ABPT kita ini berkurang 1,1 triliun. Yang tadinya 5,2, sekarang tinggal 4,1 triliun. Nah pengurangannya lebih pada karena COVID, orang jadi nggak ke hotel, hotelnya nggak ada pendapatan, ke kasda, orang jarang makan di luar di restoran, tempat hiburan juga tutup semua, akhirnya pendapatannya turun drastis. Nah kita hari ini coba mengimplantasikan apa yang diinginkan Pak Presiden, yaitu menjaga gas dan rem sebuah wilayah. Gasnya adalah membuka ruang-ruang ekonomi supaya kemudian kehidupan mulai berjalan normal sampai ada vaksin. Remnya adalah menjaga sektor kesehatan, supaya masyarakat itu tidak menjadi sebuah korban kluster karena terkena COVID-19. Kita terus lakukan hal tersebut untuk bisa berjalan periringan antara kesehatan dan ekonomi. Oke, itu ya buat Pak Yanuar bener-bener puas. Nah ini ada komentar dari Pak Yakobus Kristonok. Konsep bergerak bersama itu memang hebat, bukan lift service aja. Keren Mas Endi katanya. Ya Pak Gris, terima kasih Pak Gris. Ya Maternun juga sudah supportnya untuk kota ini. Ya terus dari Dimas Prasetyo. Pak Hendi, saya seorang videografer. Semisal, semisal nih mau bikin video eksplor semarang. Apa perlu izin terlebih dahulu? Terutama untuk bangunan-bangunannya. Terus ketentuan saat penggunaan drone itu gimana sih? Biar saya itu juga bisa ikut bergerak bersama. Ada ini ya? Oh ya, ini kata pembisik saya ya. Kalau drone, kalau memang itu mau dipakai secara umum untuk film eksplor semarang, lebih baik izin ke Airnav ya. Airnav itu di Bandara Ahmad Yani. Supaya kemudian tidak menjadi persoalan pada saat pesawat-pesawat itu mau take off atau landing. Jadi nanti seizin itu boleh kok, nggak sulit. Kan juga drone itu ketinggiannya juga nggak terlalu membayarkan pesawat. Hanya perlu pemberitahuan dan izin. Kalau untuk yang gedung-gedung, ya kalau Panjeningan hanya sambil lewat, nggak perlu izin. Tapi kalau Panjeningan mau ekspor gedung misalnya wali kota gitu, ya sebaiknya izin sama wali kotanya. Kebetulan saya kenal dekat sama wali kotanya. Bisa aja. Oke. Terus ini agak panjang nih WA soal dari Pak siapa nih? Pak Wahyu, Pak Depokan, Ganesa 2. Makasih ya kirim WhatsApp ke Idola. Selamat sore Mas Hendy. Saya dengar terus tuh pesan Mas Hendy di setiap jam 6.07 di Radio Idola. Ya pesannya. Diikuti ya Pak. Pak Ganesa nih Pak Wahyu. Pertanyaan saya, kalau SPPT PBB pasca balik nama 2018 terjadi kesalahan dari kantor PBB karena waktu bayar dijawab sudah dibayar begitu juga 2019, akhirnya setelah kita bilang belum bayar dan minta diteliti, dicek, bener ternyata ada satu NOB yang double obyek pajaknya. Setelah diurus, eh yang saat 2017 PBB 640 ribuan. Eh muncul tagihan 2018, 2019, dan 2020 tagihannya 2,6 jutaan. Padahal tahun 2020 rumah kiri kanan masih sekitar 660 ribuan. Dan semua sudah dibayar. Setelah saya teliti ternyata terjadi kesalahan. Lebar 150 meter persegi berubah jadi 300 meter persegi perkalian rupiah per meter persegi. Bangunan yang kiri kanan berkisar 1,2 juta per meter persegi. Di sini 2,6 juta per meter persegi. Mau tanya apakah kesalahan-kesalahan itu bisa dikembalikan? Karena sampai sekarang pengajuan peninjauan ulang belum dilakukan. Pak Depokan, Ganesa 2. Pak Indi tahu? Kalau lokasinya tahu, tapi masalah ini saya baru dengar. Prinsipnya, masyarakat punya hak untuk menuntut keadilan. Kalau misalnya masyarakat atau Mas Wahyu tadi merasa pembayarannya berlebih dibandingkan tetangga-tetangganya, jadi kan boleh kok ke kantor saya, ketemu saya, kan saya juga bisa kasih keringanan atau kasih penjelasan supaya sesuai dengan kondisi tetangga-tetangga yang ada. Dicatat saja, Mas Wahyu, nomor saya 088-11-415-683. Itu nomor khusus WA. Oke. Dan kapan mau ketemu kemas, apa Jumat, sambil dengan bawa berkasnya. Nanti kawan-kawan dari Bapenda, saya minta untuk cek kalau memang kesalahan di Pemkot. Bisa, duitnya bisa dikembalikan, tapi tidak langsung berupakai, sekarang sudah masuk di Kasda, tapi nanti bisa di, apa itu istilahnya, untuk tahun depan. Bukan di restitusi, bukan. Di konversi, di konversi untuk pembayaran depan. Misalnya kelebihan bayar Rp500.000, tahun depan harus membayar Rp700.000, nanti tinggal kasih tambahan Rp200.000 boleh. Oke, itu ya. Langsung ke kantor wali kota ya. Kenal ya Pak Hendi sama wali kota Semarang ya? Kenal baik, kenal baik. Orangnya keren tuh, baik banget. Orangnya agak tengil-tengil gitu lah. Ini banyak banget loh yang WhatsApp Radio Idola. Ini dari Pak Hartono. Kami warga Semarang asli. Terima kasih, kami sudah bisa menikmati hasil pembangunan yang nyata. Namun, ada namunnya Pak. Ada namun. Kami mau memberikan masukan nih, sebagai warga yang baik, mematuhi kalau ada kritik dan keluhan bisa disampaikan ke ruang lapor Hendi. Nah, tahun kemarin kami tuh sudah memasukkan proposal minta dibantu untuk perbaikan jalan perumahan di Perum ke Kancan Mukti. Dan sudah diterima oleh staff kota. Sampai saat ini kok belum ada tanggapan. Mohon sekiranya bisa membantu yang kebetulan bisa on air langsung di Radio Idola. Oke Pak Hartono, jawabannya ada dua ya. Pasti yang pertama, kalau memang status tanahnya itu developernya sudah menyerahkan Fasum, Fasos, maka langsung itu bisa kita kerjakan di tahun 2020. Sekarang jawaban yang kedua, di tahun 2020 apabila sudah dianggarkan, pasti juga terkena refocusing COVID-19. Jadi harus mundur lagi. Kita ini kan tadi saya di depan ditanya Pak Nadia, saya bilang, 1,1 triliun duit kita ini tiba-tiba di luar perkiraan. Pembangunan kita delete banyak sekali. Kalau bicara 2020, maka nanti di tahun depan kita boleh berkomunikasi. Saya diingatkan untuk bisa membantu wilayah Perum ke Kancan Mukti tersebut dengan catatan Fasum-Fasosnya memang sudah diserahkan ke pemerintah kota Semarang. Oke, insya Allah ini segera pandemi corona segera berlalu ya, biar anggarannya dari pemerintah kota Pak Hendi itu bisa pembangunan. Norma lagi. Norma lagi. Dari Pak Wardi di Semarang, menurut Pak Hendi masih banyaknya warga yang buang sampah di Kali, meskipun Pemkot sudah buat peringatan dilarang buang sampah di Kali dengan adanya sanksi, tetap aja masih banyak yang melanggar. Mungkinkah masih banyak warga Semarang yang masih buta huruf atau banyak warga Semarang yang kebal hukum? Menurut Pak Hendi. Ya, keberhasilan konsep bergerak bersama ya pasti harus dijukung empat elemen yang di depan tadi. Pemerintah yang sudah punya regulasi, yang sudah memutuskan menempatkan tempat pembuangan sampah sementara, kemudian dengan ada teman-teman pewarta yang selalu mensosialisasikan tentang buang sampah pada tempatnya misalnya, atau kemudian ada pengusaha yang sudah menyiapkan fasilitas CSR-nya, dan juga penduduk. Nah, kalau penduduknya kemudian antipati, yang terjadi adalah cerita-cerita seperti Mas Wardi ini. Maka saran saya, kalau kita memang cinta dan bangga sama kota ini, diingetinlah yang buang-buang sampah sembarangan ini. Kami juga siap kok mengambil sampah-sampah yang berjajaran, tapi alangkah lebih keren lagi kalau kemudian dirawat dan dijaga bareng-bareng sama masyarakat Semarang, supaya bersihnya itu memang bersih yang benar-benar, karena kita semuanya. Capek ya Pak Endi, jadi wali kota, banyak banget urusannya. Enggak. Masih ikhlas terus dengan senang hati. Ya, pokoknya semampu kita. Insya Allah oke. Oke, baiklah. Kita ada telpon 024-671-0808. Halo Idola, selamat sore. Selamat sore Mbak Nadia. Iya dengan? Selamat sore Pak Wali dengan Pak Ibung. Wih, oke Pak Ibung. Selamat sore Pak Ibung. Selamat sore Pak Ibung. Bagaimana Pak Ibung? Halo? Kok nggak denger ya? Pak Wali ini, dari bulan Januari itu, apa namanya, kan di Lempong Sari Pak Wali, saya ketampung wali. Oh, tahun 20 tahun, tahun 20 tahun. Halo, Mas Ibung. Halo. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Dilinov, untuk bisa melanjutkan pembangunan talot itu, Pak Wali. Kalau hujan itu kan saya takut longsor itu, Pak Wali. Terus Pak Dilinov cek lokasi sama saya, baik sih. Mohon diajukan ke PU. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut, Pak Wali. Mohon inilah, Pak Wali, ada perhatian khusus dari Pak Wali. Oke. Pak Wali mau jawab. Iya, Mas Ibung. Aku mohon maaf ya. Ini sekali lagi pada sebuah persoalan anggaran. Anggaran kita ini, ya, berkurang banyak sekali. Kita harus melapus. Melapus pos-pos yang kemarin itu, bisa kita prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang memang kurcang. Iya, tapi nyenengan enggak usah khawatir. Wung Z juga tinggal di situ, Mas Ibung. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita jadikan prioritas nanti setelah situasinya mulai baik lagi. Iya, iya, iya. Mohon dicatat deh jawab paling. Oh, ini dicatat, banyak nih catat saya. Banyak nih catat saya. Banyak nih, catat saya. Banyak nih, catat saya. Banyak nih, catat saya, Pak Wali. Iya, iya, Mas Ibung. Terima kasih, Mas Ibung. Selamat sore. Baik, terima kasih, Mas Ipurnya. Udah ada ayam ya, udah dicatat ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat, Mas Ibung. Iya, iya, iya. Hebat benar nih, Pak Wali nih. Mau dengerin. Satu lagi nih, Pak E. Bukan satu lagi, ada dua lagi. Selamat sore, Pak Wali, Mbak Nadia. Saya, nama saya itu etika. Saya itu sebenarnya asli kudus, tapi studi di Semarang. Saya mau ngucapin terima kasih untuk Pak Wali Kota Semarang nih, sudah menemani warga nelayan tamba erjo. Sangat mengapresiasi dengan adanya kampung deret. Konsep pembangunan Kota Semarang kan sudah dilaksanakan dengan cukup oke, Pak. Kalau soal city branding Kota Semarang itu, bagaimana ya, Pak? Saya kebetulan sedang belajar tentang itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Radio Idola yang selalu penuh cinta dan kesetia kawanan. Monggo, Pak. Ya, Mbak Etika, terima kasih atas support-nya untuk Kampung Deret Melayan. City branding ya, orang sering mengatakan pada saya, Pak, city brandingnya Semarang itu apa? Semarang penuh pesona Asia? Bukan. Semarang hebat? Bukan. City brandingnya apa? Apa? Halo? Kok hilang suaranya? Pak Hendi? Bentar, bentar. Suaranya Pak Hendi hilang. Ada sesuatu kah yang terjadi? Halo? Sorry, Pak. Kayaknya ngeheng. Kita, kita, Mitra Idola, kita break sebentar ya. Ini suaranya Pak Hendi hilang. Kita break sebentar. Mungkin ditunggu sebentar sekitar tiga menitan. Oke. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dengan Wali Kota Semarang sesaat lagi. Radio Idola Merawat cinta dan kesetia kawan Hai, semoga Sobat Honda dalam keadaan sehat selalu ya. Yuk bantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja. Honda Kusuma tetap buka untuk pelanggan setia kami dengan menjalankan prosedur kesehatan dalam melayani pelanggan. Honda Kusuma menyediakan home service dan pickup service gratis lho. Booking service sekarang juga yuk. Maksimal hamil 1 sebelum jam 3 sore ya, Sobat Honda. Hubungi kami di 024-7611-723 atau WhatsApp 0858-7665-6869 untuk booking. Bisa juga reservasi langsung ke Honda Kusuma, Jalan Jenderal Sudirman No. 297 Sumarang. Syarat dan ketentuan berlaku. More info, follow dan kepoin langsung IG dan Facebook at Honda Kusuma Official. Mau beli mobil Honda, biar di Honda Kusuma. Halo mbak, mana dia? Ekonomi sulit. So what? Bisnis seret. What next? Jangan berhenti di masalah. Cari solusi dong. Kuliah di FEB Unika Sugiyo Pranoto aja. Potensi sukses. Bisa jadi wira usahawan, kerja di perusahaan multinasional, peneliti, atau konsultan. Bakal dapat aplikasi teknologi informasi yang disyaratkan di era revolusi industri 4.0 seperti SAP dan ERP, sertifikasi profesi, skill, dan mental entrepreneur. Wawasan International Student and Lecturer Exchange. Pasti! Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Pilihan Prodi, S1 Management, S1 Akuntansi, S2 Management, S2 Akuntansi, dan D3 Perpajakan. Universitas Swasta Terakreditasi A, pertama di Jawa Tengah. Prodi Management dan Akuntansi, Akreditasi A selama 20 tahun terakhir. Magister Management dan Magister Akuntansi, kerjasama double degree dengan MBA Providence University Taiwan, serta mendapat sertifikasi akuntan publik bersertifikat dan akuntan manajemen profesional. Ayo, segera gabung! Daftar ke FAB Unika! FAB Unika Sugiyo Pranoto Semarang, talenta pro patria et humanitate. Terima kasih. yang masih bersama kami. Kita masih bersama Wali Kota Semarang, Pak Hendrar Prihadi, yang panggilan akratnya Mas Handy. Halo Mas. Mbak Nadia, mohon maaf ya. Keputus ya. Iya, keputus tadi. Gak apa-apa ya Pak. Tapi masih sekarang bisa dengar ya Pak? Bisa, oke. Ini soalnya ada yang menantikan lagi, kita bacain dulu WhatsApp. Mitra Idola, kalau mau telpon masih ada kesempatan ya kita sekitar. Pak Handy, habis ini mau pergi ya? Iya. Pengertian Mbak Nadia. Pastilah. Oke, ini satu lagi nih ya. Dari eh tadi jawabannya buat si Etika tadi? Belum, belum tak jawab. Kampung Deret tadi. Oke, terus City Branding? City Branding begini, jadi saya gak pengen bahwa City Branding untuk Kota Semarang ini kayak latah gitu ya. Kayaknya sekedar membuat supaya gaya-gayaan kayak kota-kota yang lain. Maka sebenarnya ada keinginan kami untuk membuat City Branding yang konsepnya bottom up, dari bawah ke arah atas. Kalau ini, ini harus benar-benar dikenali orang Semarang itu kekuatannya apa? Kemudian kelebihannya apa? Itu yang sedang kita gali. Kita sedang bekerja sama dengan beberapa pakar dan konsultan untuk menemukan City Branding ini. Oke. Berarti kita tunggu ya. Makasih ya. Satu ini dari Firna Wibawanto. Pak Wali mau tanya, tolong membuat program memfasilitasi dompet yang hilang di wilayah Semarang dengan bekerjasama dengan kepolisian wilayah Semarang misalnya pak. Jadi ketika ada dompet hilang di wilayah Semarang, itu masyarakat akan memberikan kepolisian agar polisi menghubungi polsek dari alamat yang tertera. Pengalaman dompet hilang sampai sekarang belum ketemu-ketemu katanya. Firmak mobilitas di Kedung Mundu tapi dia warga Bojak Kendal tapi dia lamanya banyak kerjanya di Kedung Mundu, Semarang. Gimana usulnya pak? Ya usul saya yang menemukan dompetnya harus segera dikembalikan. Oke. Tapi memungkinkan kalau kerjasama sama polsek-polsek kan pak. Oke. Satu lagi pak, satu lagi. Ntar ya mitra idola. Dari, eh mana tadi? Ada penelpon ya? Oke ada penelpon. Halo idola, selamat sore. Halo selamat sore, idola dengan Mbak Nadia ya. Iya, dengan siapa nih? Dengan Alex, Mbak Nadia. Halo pak Alex, silahkan Mbak Alex ngobrol sama Pak Wali. Saya mau apresiasi aja ke beliau karena saya melihat program-program kerjanya luar biasa ya. Karena sebagai warga Semarang ini saya sangat merasa difasilitasi ya. Terutama dari pembangunan yang sudah ada gitu loh. Dan saya berharap lebih ditingkatkan ya. Terima kasih loh Pak Hendi. Iya, Mas Aled. Terima kasih supportnya. Mudah-mudahan selalu bisa bareng-bareng membangun kota ini. Amin. Iya Pak. Dari mana Mas Aled? Saya di Bukit Elang Pak Hendi. Bukit Elang itu daerah? Daerah Tembalang, Mangun Arjo. Oh, Pandanaran Hill. Yes. Oke, ya siap-siap. Ya. Terima kasih Pak. Program-program kerjanya. Semoga lebih baik dan untuk Indonesia semakin lebih hebat. Amin. Buat Radio Idalo juga. Terima kasih sudah difasilitasi. Bisa bincang-bincang dengan Pak Hendi. Luar biasa. Gimana rasa ngobrol langsung sama Wali Kota lu telepon? Aduh, kalau langsung jauh lebih asik kali ya. Boleh kok Pak Hendi bilangin sama Wali Kota dibukain pintunya buat Pak Alex tuh di kantor. Boleh, di kantor boleh. Ke Wali Kota sering ya. Kadang-kadang saya istri ke acara PBS sama Ildi ya. Oke. Boleh kok katanya Wali Kota Semarangnya baik kok. Dia bisa diketok-ketok pintunya kalau ada. Siap. Oke, makasih Pak Alex ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alek. Baiklah. Ini kayaknya kita sudah sampai di penghujung ya. Pak Hendi juga sibuk. Tapi kita sudah cukup lama waktu kita ngobrol dengan Pak Hendi nih terakhir. Jadi topik kita sekarang kan pembangunan Semarang yang ngewongke. Jadi ada empati. Bahwa Pak Hendi sebagai Wali Kota juga mengerti banget gitu. Apa kebutuhan. Dan dia kalau membangun itu mengikuti melihat juga keinginan masyarakat. Jadi memanusiakan manusia lah kita. Kita tuh sebagai warga Kota Semarang gak disio-sio gitu ya Pak ya. Kita tetap mengerti kan. Insya Allah. Amin. Terakhir berarti penutupnya Pak Hendi. Apa pesan Pak Hendi buat penengar Radio Idola khususnya? Lo pesan terus ya. Kayaknya tuh kalau saya pun diwawancara Mbak Nadia tuh harus ngasih pesan ke masyarakat. Tapi beginilah. Kita lagi ada di wilayah pandemi COVID yang buat sebagian orang pasti luar biasa dampaknya. Buat sebagian lagi yang masih punya tabungan pasti juga bisa bertahan. Tapi secara umum bahwa COVID ini kayaknya vaksinnya baru ditemukan tahun depan. Maka kemudian sesuai dengan arahan Pak Presiden, pimpinan daerah katanya harus bisa mulai mengatur gas dan rem istilah Pak Presiden. Apa itu gasnya? Gasnya adalah membuka ruang ekonomi supaya masyarakat yang tabungannya sudah menipis atau bahkan tidak punya tabungan itu, dia bisa mulai beraktivitas ekonomi untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Tapi remnya adalah pada saat kemudian diketemukan upaya indikasi klaster-klaster baru yang menderita COVID karena kecerobohan masyarakat, pemerintah juga harus membeli tindakan tegas. Maka kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah pertama pasti harus mohon maaf atas ketidaknyamanan situasi sekarang ini. Sekali lagi, apa yang sedang kami lakukan dengan PKM ini mungkin buat sebagian masyarakat menjadi tidak nyaman, tapi saya sejatinya juga hanya kepingin membuat situasi menjadi lebih baik di Semarang ini. Jadi kami mohon maaf dan mudah-mudahan saling mendukung untuk bisa COVID segera pergi dari Semarang dan ekonomi tetap berjalan di Semarang. Matar Luon selalu sehat, selalu semangat, salam hormat buat keluarga para pendengar idola. Karena dia Matar Luon. Baik, terima kasih banyak Pak Hendy, kita ketemu lagi nanti lain waktu ya dengan topik yang lain. Makasih semoga sehat juga buat Pak Hendy terus, semangat. Amin, sami-sami, mbak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Idola senangnya bisa langsung ngobrol dengan orang pertama di kota Semarang ya. Bersama wali kota Semarang Pak Hendy. Jadi dengan adanya forum ini, forum talk show, dialog seperti ini, kita bisa saling menyampaikan dari hati ke hati apa yang ingin Anda sampaikan. Sebetulnya Pak Hendy itu punya jalur-jalur banyak sekali ya untuk langsung berbicara. Lapor Hendy khususnya dan di IG-nya juga Pak Hendy seringkali menyampaikan program-programnya dan juga banyak apa namanya peristiwa-peristiwa ya yang Pak Hendy sedang ikuti juga kita bisa pantau melalui Instagramnya Hendrar Prihadi. Jadi mudah-mudahan dengan bisa ngobrol interaktif begini melalui radio Idola menambah keyakinan dan kepuasan kita juga gitu untuk lebih yakin lagi apa yang sudah sedang dan akan terus diupayakan oleh wali kota Semarang dalam rangka membangun kota Semarang menjadi lebih hebat lagi. Dan sampai di sini perbicaraan dengan Pak Hendrar Prihadi, Mas Hendy. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Saya Nadi Arduinata, sampai jumpa. Bye-bye. Merawat cinta dan kesetia kawan.